Badan Pusat Statistik mencatat terhaca perdagangan Indonesia pada bulan Februari 2020 mengalami surplus hingga 2,34 miliar dolar Amerika Serikat. Pengamat ekonomi menilai surplus tersebut disebabkan oleh penurunan tajam impor dari China. Meski demikian, Direktur Eksekutif Kor Indonesia, Muhammad Faisal, mengatakan pemerintah harus mengantisipasi hal tersebut. Pasalnya Faisal menilai surplus neraca dagang Februari hanya bersifat temporer dan didukung sejumlah penurunan harga komoditas. Untuk menjaga neraca dagang agar tetap surplus, pemerintah diharapkan dapat mengubah ekspor dari komoditas ke manufaktur. Memang bisa jadi, ini bisa jadi kasus yang sifatnya temporer ya. Karena sebetulnya kalau dalam kondisi pada saat ekonomi sedang tertekan sekarang, apalagi kalau kita melihat dari harga komoditas, itu hampir semuanya mengalami penurunan. Mestinya ini kan juga berdampak kepada ekspor kita. Dan ekspor kita ini kan sebagian besar didominasi oleh komoditas. Sehingga kalau harganya itu mengalami tekanan, otomatis biasanya juga ekspor secara keseluruhan mengalami tekanan. Nah, tapi yang perlu kita dalami lebih jauh dalam kondisi di bulan Februari kemarin yang sudah dirilis ini adalah dari sisi impornya. Karena impornya ini turun sangat-sangat tajam. Dan saya pikir penurunannya ini juga banyak di, termasuk di barang konsumsi itu sampai... Terima kasih. Terima kasih.